selamat menikmati dan merusak sitra Rasulullah orang-orang non muslim mesti ngomong ini putu nabi kok nalari ngono berarti mbiyan bayo ngono siapa? kasih nabi kutu ini angin-angan orang-orang yang menisbatkan putu nabi bahkan kadang-kadang dia itu sering pamer nasab dalam diri saya mengalir darah Rasulullah akan tetapi akhlaknya orang cocok karena jahat si nabi ini bahaya yang rusakkan si nabi non muslim mengatakan ini putu nilai kaya ngono orang mungkin baik paling biaya ngono kuidu maka orang-orang yang menisbatkan cucu rasul mulai sekarang harus tobat cocok akhlaki sampean kali kaji nabi muhammad sallallahu alaihi wa arihi wa sallam shalli ala muhammad tanja nabi selalu menghormati orang lain tidak pernah merendahkan orang lain kenapa sampean yang mengaku cucu rasulullah akan tetapi selalu merendahkan orang lain mintanya minta dimulyakan tapi ragil muliai uang ini bukan sifat rasul sallallahu alaihi wa sallam kerungu pura kupingmu no insyaallah tak banter ke ini lagi mulai ngamuk ini misalnya terakhir ya Allah ini contoh nopo nopo ini contoh di kaji nabi mulai di kaji nabi ini saking katus dengan kabih langit ini supaya bisa diteru kanjeng nabi ini senajen nabi serageteng neksin cara menghormati orang lain cara menghormati tetangga dan bener-bener kanjeng nabi sifatnya azizun alaihima anitum tidak tahan melihat penderitaan umatnya orang lain saja tidak tahan rilo kanjeng nabi telung dino ga'dahar yang penting tangga ini mangan iku kanjeng nabi dibuat sesing aku putuh ini aku malah mentolora umpum eh nah lari seraget doblas umat ini kadang-kadang malah dibencet wih putuh apa aku menengah eh ben kerungu kupingi apa ini mukibin mukibin ini ini karena apa kiai punya tanggung jawab bagaimana ketika nanti peduh kanjeng nabi kita ditanya oleh kanjeng nabi eh kaweseng santri kaweseng halim ngerti putuhku naklare dorajetok orang buah tanggung jawab jadi kiai nanti jalan ngono paham murai orang terus ele oh butuh nabi saya ikuti namanya tidak punya tanggung jawab cocok yang ini cocok yang muka muka cocok buah saya ikuti cocok di sini ya Allah kadang-kadang saya perhatikan orang-orang yang menisbatkan putu nabi melihat orang jawa ini ini adalah dalil bu eh kalau ada tanggung jati mesti tukul jati katra ketang cilik tetap jati masalah ada tanggung jati tukul kok kecubung mendemi wang terus buatan bu oke ini ada piti mesti anak iya kek 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 ada ngaku anak piti lah kok juga percaya buatan jenek percaya wih ini wih pari disebar tukul pari senajan campur apa baik ada wih pari ada jagung ada kelenteng ada bayam wih sawi campur sebar gak mungkin tukul kejolan ada ngaku apa wih pari tak tukul suket teki ngapus si eh sebalik kalau tempat di mawad kadang-kadang dibesani kiai 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 kualik getol masalah ini sudah lama karena saya tidak tahan kiai kiai yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka ayah saya menghormati leh putu nabi dihormati kiai juga begitu orang-orang yang mengajarkan saya untuk menghormati mereka malah direndah ke maka tidak terima saya lawan berarti karena menisbatkan tapi tidak cocok merusak citra rasul sendiri ini harus dipahami bukan berarti saya benci mereka enggak saya itu mergo saking senengi kanci nabi saya tidak rela ketika kanci nabi dinodai maka setiap kali saya kadang di ketika pengajiannya rasa bakas nasab aku yuk matok saya tidak akan bakas nasab tapi aku bakas nasib nasib wong singkabusan nasab oh oh nasib tepuk tangan barang opono ano dorong mabur hehehe ya Allah oke pulangnya diomong ih rasa bakas nasab cocok oke aku bakas nasab tapi bakas nasib nasib wong wong generasi-generasi kita singkabusan nasab wiskadung montore diwek no omet dibangun no anak di jalur no jebuli raputu nabi ya telek tapusan itu nih tapusan salya Allah amat paham karmu hura karmu pokok ibu-ibu rapamanggir mantuk-mantuk rambut kita emu dengan nonton ibu ya nge saya setak bakas nasib nasib anak-anak kita yang selalu mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu kadang-kadang siarah di makam-makam yang palsu ini nasib ini yang harus dipikir ke diatuk karmih orang karmih wek ini terakhir yang nyamuk mana woy menang pati dia hehehe keluargane kulon ini wong pati abu kulon iku keluargane kulon termasuk sampai enak kenal centeng si tukang gelut ha sambil nisah ini kita tipe tinggi rok tak apa tak seneng gelut hehehehehe keceh nih keluargane kulon aku wabit lagi kenapa lebak kansil kenapa nih lu raha dapak Bruno nih ku mungkin ngulain beri kok keluargane kulon ini wong bali ati wuh niku senangnya gelut Masya Allah di tunur kok senangnya gelut Masya Allah ya Allah lu lu saya wulung eteniki perlu saya jangan dianggap provokasi tapi saya mengidukasi panjenen KB agar supaya menjaga apa namanya kanjeng Nabi kemurnian nasabih kanjeng Nabi harus dijaga maka jangan disalahkan ketika orang-orang orang Jawa menanyakan orang-orang yang selalu mengklaim Putu Nabi karena tidak cocok janjani kue konek Mas Tenan ikut di surat-surat ini hanya tanya di surat telekwe Mas Tenan Hojo Trimoh omongin bahku Masok omongin bahku Mas lejonek Mas Tenan lanek kuningan di surat telekwe Mas Tenan ini memang Putu Nabi mana datanya ini orang didata ayo di tes DNA beres merasa kesuet mulanya aku rapim bakas nasab tapi nasib nasib sejarah sing bila mbilo nasib anak-anak kita yang akan mengkonsumsi sejarah-sejarah palsu nasabih anak-anak kita sing ziaroh segerik kuburan-kuburan palsu ini harus diluluskan takbir takbir yes Masya Allah Bapak Ibu Ingkang pun mulia akan dinik Allah subhanahu wa ta'ala ikimawon kulawis menyalai kanjeng Nabi kanjeng Nabi sabar ya tapi nih urusan perkorohat kanjeng Nabi tetap marah orang terus KB sabar bu sabar gua no aturani mecik diku yang jangan sabar-sabar buju tumpah iwok ya sabar sepatulir Awani Neng sabar yon aturani paham ya eh ikutnya tak terus-terusnya sing menirin lambiku mau ngikmah rumangan belasok dan panitiannya rumang saku konmangan sepupin tambah banter takari kono mangane porai eh nikile sifatnya kanjeng Nabi Azizun alaihimaan itu tidak tahan hatinya ketika ada sesuatu yang menimpa orang lain hari Sun alaikum eh hari Sun ala hidayatikum kanjeng Nabi seneng nek jengan kabih ke oleh hidayah ya dan sampai yang dikurah kenalkan jenabi tapi dipikirkan jenabi wong ngarap omikir ke wong jibaran dikune rap awang api ponong eh eh bilmu'mini naro Oh Pakim dateng wong mu'mini hujan melas sangat melas ya jajal gaonon nabi selain kaji nabi yang diberi sifat lihat sebagaimana sifatnya Allah Ra'uf sifatnya Allah Rahim sifatnya Allah tapi diberikan Rasul sallallahu alaihi wa sallam orang kok ngaku eh ummatnya kanjeng Nabi ngaku putu Nabi tapi mengkaftirkan orang lain bahkan napa namini pun medin-medini gue pengen untuk syafaat ora benerah seneng karaku untuk syafaat enggak ada kanjeng Nabi ngoteniku kanjeng Nabi ku bilmu'mini naro Oh berrohim harus diperjuangki wong-wong Islam bin tetap istiqomah angkiribun ibadah tetap istiqomah angkiribun jamaah muka-muka kabih mungkin sedoh husnal khatimah bareng-bareng swan tengersani pun Allah sareng kali kiai kita sareng kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bonus muka-muka panjenaan KB dikiti berkaya Allah disonjimbaran barokah gemahri pahloh jinawi putro panjenaan KB dan putro wayah ingkang alim lansoleh